Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di Dapur Mas Brewo Hari ini kita akan buat olahan ikan tengiri Ini namanya otak-otak ikan Kalau kalian belum pernah tahu otak-otak itu kayak apa Itu bukan dari otak ikan ya Tapi dari ikan, dari daging ikan Bisa pakai ikan tengiri, bisa pakai ikan kakap Mostly atau biasanya itu ikan-ikan Yang berwarna putih Dan kali ini kita akan buat dari tengiri Enak pokoknya Nah pertama kita akan siapkan bumbu halusnya Di sini ada bawang merah, bawang putih Sama lada butiran Ini saya haluskan Kita siapkan bumbu halusnya seperti ini Kemudian ini saya sudah haluskan terpisah Ini ada tengiri Saya beli yang masih utuh gitu Masih dalam bentuk ikan Diambil Dagingnya aja Kalau dalam bentuk ikan tadi beli sekitar 400 gram Diambil dagingnya aja Sisanya tinggal 200 gram Kalau misalnya ada yang jual cuma dagingnya aja Mending kalian beli yang udah dagingnya Tentuk gitu ya Kemudian ini ada tepung tapioca Saya pakai merk sagu tani Tepung tapioca Setelah itu ini saya masukkan Telur Dikocok lepas Satu butir telur Untuk komposisi bahan Kalian boleh cek semuanya ada di description box ya Di bawah judul itu kalian klik aja Nanti keluar semuanya Kemudian kita tambahkan seasoning Di sini saya kasih garam Gula pasir Dan sedikit kaldu bubuk atau penyedap Kemudian saya tambahkan daun bawang Diiris tipis-tipis Kalian campurkan aja Seperti ini Diaduk rata Setelah itu saya tambahkan air es Supaya dagingnya nanti bisa kenyal gitu Kayak buat bakso segala macam itu kan Dia tambahin air es supaya kenyal Karena pada waktu kita aduk-aduk tadi kan Tekstur dagingnya itu panas Jadi kita tambahkan air es Supaya dia bisa Menetralisir suhu Supaya kenyal lah intinya kayak gitu Oke Ini sudah Kita campurkan semuanya Dan saya tambahkan Santan instan yang ukuran 65 ml Supaya nanti lebih gurih Jangan lupa ya Kalau kalian punya instagram Kalian boleh main ke instagram saya Di dapur.masprewo Supaya followernya lebih banyak nanti Supaya banyak dapat endorse Amin Ya ini kita campur-campur kayak gini ya Next kita akan siapkan daun Ini daun kita akan Kasih balur dengan minyak dulu Supaya nanti dia gak lengket Dan ini kita kasih Kita kasih satu sendok makan aja Jadi nanti ini kita Makannya per Per biji gitu Cuman kalau misalnya kalian Mau dibuat lebih besar Itu juga gak masalah Cuma biasanya kalau Yang dijual-jual gitu Ditempat oleh-oleh Di daerah Semarang itu Dia jualnya tuh yang Kayak gini Yang kecil-kecil gini Jadi pas untuk dimakan satu-satuan gitu Kita sematkan Boleh pakai lidi Atau tusuk gigi Dirapiin kayak gini Ini nanti totalnya Jadi untuk 200 gram Tambah dengan Tepung tapioka tadi ya Itu totalnya jadi sekitar 11 11 biji Dengan takaran 1 sendok makan penuh tadi Ya ini tinggal kita rapikan aja Setelah ini kita akan kukus Ada yang beberapa Orang itu Tekniknya langsung Dibakar atau di grill gitu Cuma kalau saya lebih suka Dikukus Karena kalau misalnya kita Mau jadikan frozen Ini bisa banget Setelah dikukus Tunggu dingin Baru kalian masukkan freezer Sewaktu-waktu kalau misalnya Mau kalian makan ya Tinggal kalian keluarkan Baru dibakar gitu Ya ini udah sekitar 25 menit Saya matikan Karena tadi kan juga Kita ngalirnya Dikit-dikit ya Kecil-kecil ya Jadi 25 menit Udah cukup Next kita akan buat sambalnya Disini saya kasih Kacang tanah Kemudian Bawang putih Dan bawang merah Kita akan goreng Jadi satu Kalau di daerah Sumatera Palembang ya Mereka tuh pakenya Sausnya saus cukup Kalau di daerah Jawa Tengah Semarang gitu Ini pakenya Saus kacang Jadi itu Semua selera ya Tapi semuanya enak Kemudian saya tambahkan Cabai merah Dan cabai rawit Tinggal kita angkat Lalu ini saya blender Saya tambahkan Terasi bakar Sedikit aja Diblender dengan air Supaya halus gitu Kemudian saya tambahkan Gula jawa Kasih seasoning ya Kasih garam Kaldu bubuk sedikit gitu Kita masak Sampai Bumbunya mengental Dan ini saya tambahkan air Supaya gak terlalu kental Jangan lupa Koreksi rasa Atau cek rasa ya Oke Sudah jadi Sausnya Kita matikan Kita sisikan Kemudian ini Saya bakal grill Ini saya Olesin dulu dengan Margarin Atau minyak Kita grill Sampai mateng Eh sampai mateng Sampai Ada aroma bakarannya Ya Kalau matangnya udah mateng Karena kan tadi Kita udah Kukus ya Ya Kayak gini Kalau misalnya Kalian mau pakai Ini Ide usaha Bisa banget Tinggal kalian Totalin aja ya Berapa Itunya Apa namanya Total bahannya Dan harga jualnya Pokoknya ini enak Jadi buat kalian Yang belum pernah nyoba Otak-otak ya Perlu kalian coba Oke itu aja Ketan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Kalau kalian penasaran Kalian boleh coba Dan buat kalian yang boleh Jaga hubungi channel ini Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa Saya masih butuh Banyak banget Dukungan dari kalian Caranya subscribe Kasih like Comment Dan juga bunyikan lonceng Supaya kalau ada video baru Kalian gak bakal ketinggalan Akhir kata Saya ucapkan banyak terima kasih Jangan lupa jaga kesehatan Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like